Ketan, lihat ini kok. Ya, cukup, Ren. Dan aku, hanya yang sedikit. Nah, kamu akan dapat beruntung lain kali. Baiklah. Baiklah, sedikit bicara, lebih banyak tindakan. Aku tidak bisa. Hati-hati lain kali, abis hati. Tapi, terus harus minum. Ya, aku kena pengaruh. Kamu diberitahu untuk hati-hati. Ya, aku sampai mabuk kebanyakan rumah. Karena itu sangat keren. Keren. Dengar, sekarang kamu harus tenang. Eitan, lihat itu. Dimana kamu? Kala aku. Sekarang kamu bisa main. Aku punya kesempatan mencuri tolak. Hmm, sangat mudah. Apa? Kenapa ini kosong? Dimana tolannya? Tidak. Ini bukan hanya aku. Berani, tolannya. Tidak ada yang lebih buruk yang pernah terjadi pada aku. Dan pulaku dicuri. Dan aku lakukan semua ini. Keren. Makan siang lengkap. Ini KFC favoritku. Aku suka sayap KFC. Dan aku suka saat ada banyak sayap ini. Siapa yang tidak suka banyak sayap? Kalau itu sebabnya aku punya paling sedikit. Jangan khawatir. Jadi makanlah. Baiklah, aku punya makan yang ini. Kecil, tapi sangat enak. Akhirnya semakan enak. Aku juga kelaparan. Ayam ini adalah hal terbaik dalam makanan cepat saji. Enak, tapi aku tidak makan sama sekali. Aku sudah selesai. Aku melihat Ethan punya banyak sayap. Ini milikku. Sebenarnya Ethan tidak punya banyak. Dan aku punya sebuah ayam. Ada sebuah ayam. Jika tidak keberatan, aku mau mencurinya. Apa? Di mana ayamku? Jangan tinggalkan makanan untuk pengawasan. Jadi biarkan Julia mengira kamu mencuri semuanya. Tahan. Sini makan. Keren. Hei, di mana ayamku? Ini. Kita lihat. Tidak sayapnya. Lihat ada banyak kentang. Tidak banyak. Aku dapat kursi kecil. Aku punya sedikit lebih banyak. Tapi saus kursi pedas. Sepertinya penyakit tidak pedas. Karena yang paling pedas ada di tempatku. Ayo, aku tidak mau dulu. Tidak. Baiklah. Aku akan maju. Sepertinya aku salah. Ah, sausnya sangat pedas. Baiklah. Baiklah, aku pergi. Baiklah. Sekarang kakak memikirkan bahwa sausnya tidak pedas. Ayo. Tidak mulai. Aku terbakar. Aku terbakar. Hati-hati. Selamatkan aku. Ayo. Ayo. Sekarang giliran. Oh, tidak. Bagaimana aku bisa sampai ke puncaknya? Oh, terima kasih, tangan robot. Terima kasih. Itu sangat pedas. Pasar aneh. Aku sudah banyak saus. Tapi ini sangat pedas. Cukup. Cukup. Hati-hati. Ayo. Tidak. Tidak. Benar-benar nyari robot. Oh, sayang sekali. Dan sangat pedas. Tanjungan lagi kita kasih berlalu. Satu, dua, tiga. Oh, ini adalah kekurungan. Wow. Aku mencintai mereka. Dan aku dapat yang terbesar. Tapi aku makan dulu. Mari kita hancurkan ini. Rasanya seperti biasa ajaib. Tentu saja itu bagus. Diam-diam saja kamu. Aduh, aku tersedak. Tapi kenapa kembarakan padaku. Jelias, sekarang kamu. Ini mulai. Oh, aromanya luar biasa. Rasanya juga pasti, anak. Aku punya ide. Nah, sekarang kita beraksi. Buat yang antik paling lucu yang pernah aku lihat. Dan yang paling enak juga. Dasar mereka. Dan antik-antik ini bisa dibuatkan. Sekarang aku sangat cantik. Tapi, lihat sana. Itu dikabit. Apa? Oh, tidak. Ini siapa yang berani? Itu kan kue. Itu harus dimakan. Ngomong tentang di sana. Aku punya ide. Apa yang terjadi jika kamu membuat cocktail keren dan kue-kue ini? Untuk permulaan, kamu perlu memerasai sedikit. Jika tidak, bagian tidak akan minum. Sekarang, ini akan masuk semuanya. Lihat, itu minuman bimu. Sudah terlihat sangat enak. Makan, kamu bisa minum. Oh ya, itu keren. Kami mau mencobanya. Tidak, ini melukis semuanya. Dasar pelit. Kelakar rasanya tidak enak. Apa kali ini? Oh, sangat sedikit. Untuk apa ini? Semuanya cocok untukku. Yang penting enak. Ya, tapi aku masih punya yang paling banyak. Dan kamu makan bungkusan kecil. Dasar pemburu. Kenapa aku punya sedikit? Itu terjadi. Waktunya makan. Aku tidak tahu kenapa melambat kalau aku bisa makan semuanya sekaligus. Aku setuju. Aku juga sangat lapar. Ayo ketemu. Beri kepadaku. Tunggu, aku punya aneh. Di mana semua permainnya? Sepertinya kamu cuma punya bukusan besar. Tapi tidak ada permainnya. Apa? Lihat, dia punya beberapa permain. Jadi bukan hanya aku yang kurang beruntung. Ya, aku benci. Mungkin aku akan punya banyak. Oh ya, aku beruntung. Tunggu, kamu dan Julia akan diberikan tanpa permain. Tunggu, ini tidak ada kebisnya. Tunggu, ada banyak oleh semua orang. Ayo kita makan. Makasih banyak. Kamu baik banget. Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan, harus dicincang dengan halus. Ah, itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, rana muda. Dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Ya, itulah yang terjadi saat amater mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengguti resep aslinya. Kita harus menemukan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja. Dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar menci seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim ucok. Keliatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik. Dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Lalu bersirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu selalu melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gami lagi. Dan akan menambahkan beri juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Sempurna. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini, Jen. Lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat. Rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es krim. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletokannya di bawah tutup. Voila. Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim mana sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini stroberi dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. Aku pilih yang itu. Hooray, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permain lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamil. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya emang. Dasar meniru, mereka selalu bertengkar. Jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air, taruh dalam satu panci. Lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Kamu harus memeriksa suhu karamil sebelum dituangkan ke dalam catakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam catakan. Dan tambahkan warna pelangi, seperti yang diminta Gloria. Oh ya, Nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permain lollipop warna-warni. Aku punya warna alemi di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam catakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permainnya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan mengelintir karamel jadi satu punggung tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permain lollipop yang besar. Oh, asaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku. Kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples prostisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan pemerintahnya menjadi terniket yang tipis. Seperti yang dilakukan, Emma. Aku juga akan membuat permain lollipop langih. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban prostisin dari kakak? Atau permain dari koki? Aku mau. Aku mau. Yang ini. Ini terlihat normal. Hmm. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Hmm. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Iya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Gore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, koki, dan nenek mulai bekerja dengan antusias. Hmm, seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Hmm, apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya edisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat. Dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng? Aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah. Dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jet pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa. Aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang. Apa yang kamu inginkan cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya, dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit, dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica, agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang, dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu, kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari koki, aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini. Aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Uh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Hah, baiklah. Apa yang kita punya di sini? Hmm, sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Hmm, sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Hmm, itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Ah, baiklah. Perhatikan dan pelajari. Beginilah cara koki memasak. Ambil panci. Lalu kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah maha karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengoleh si adonan. Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengelani adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia. Tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengelani adonannya. Dan sekarang membentuk bagian dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tengah menambahkan pasta tomat, pepper rini, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Hah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini, dan hasilnya akan... Oh tidak, ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia, pizzaku. Ini milikku. Dan ini, maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ing meracuniku. Uh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku. Oh, ayolah. Apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai. Jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat. Aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu, di atasnya, akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Hmm, puh. Sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh, iya. Dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak. Tapi Nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu.